Terima kasih DPD Gerindra Jawa Timur mengatakan penjagaan polisi ini bentuk antisipasi dari kepolisian terkait adanya kabar kalau kantor DPD Gerindra Jawa Timur menjadi sasaran aksi demo dari masa ormas. Hal yang sama diugapkan Kapolose Gayungan Kompolukito pengamanan kantor DPD Gerindra Jawa Timur sebagai langkah antisipasi terkait pemberitaan mahar politik. Secara ini tidak ada pemerintah pengamanan karena kita dapat informasi saja ada perasaan dari sehingga kita antisipasinya ya kita harus segera temankan kantor DPD. Kemudian setelah di cek berita itu tak apa-apa gitu ya. Sementara itu Surin Wilanggon ketua bidang OKK MPW pemuda Pancasila Jawa Timur yang disebut-sebut sebagai ormas yang akan menggelar aksi melalui sambuangan telepon mengatakan berita demo yang beredar bahwa pemuda Pancasila akan menyerbu kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur adalah berita hoax. Faru Rozi, CTV terima kasih. terima kasih. Terima kasih.